Ya ada yang tak-tak Begitu kan? Wakil Bupati beserta Kepala BPDB Jomber langsung meninjau lokasi bencana tanah longsor di Desa Mulya Rejo, Kecamatan Silo Tanah longsor dengan lebar 300 meter tersebut langsung menimpa badan jalan yang menghubungkan Desa Pace dan Desa Mulya Rejo Sehingga kini, pembersihan jalan masih berlangsung dengan menggunakan alat berat Sejak Senin malam, jalur utama yang juga yang menghubungkan ke PTPN 12 Silosanin ini juga lumpuh Hanya kendaraan roda 2 saja yang bisa melintas Praktis tak hanya mengganggu aktivitas warga namun juga melumpuhkan jalur perekonomian warga sekitar yang mayoritas bekerja sebagai buru pabrik dan petani Dengan curah hujan yang masih tinggi dan kontur tanah yang gembur Tebing di jalur Mulya Rejo ini sangat rawan tanah longsor Pasalnya di tebing masih belum terdapat dinding penahan tanah Untuk itu, dihimbau agar warga sekitar lebih berhati-hati saat melintas Tak hanya itu, diharapkan langkah cepat lengkap agar memberikan solusi untuk jalur tersebut Kami dan kawan-kawan dari BBBD ini sedang mengunjungi melihat longsoran yang sedang terjadi di desa, termasuk desa Mulya Rejo ini di Kejamatan Silo dan ini terjadi longsoran yang sangat besar dan menutup akses jalan sehingga sama sekali kalau kendaraan dapat sudah bisa lewat sama sekali kalau roda dua, bisa-bisa dipaksakan dan ini merupakan akses satu-satunya untuk ke PTPN 12 Silo Sanin dan ke desa Mulya Rejo Nah, oleh karena itu maka secepatnya longsoran ini harus segera kita atasi dan seperti saya lihat tadi nampaknya ada kemungkinan longsoran-longsoran berikutnya tinggal tunggu waktu Oleh karena itu, maka selain membersihkan longsoran yang sedang terjadi sekarang ini harus ada langkah antisipatif supaya tidak terjadi longsoran atau berikutnya karena saya melihat di atas itu sudah terjadi retakan-retakan yang nampaknya kalau terjadi hujan lagi ini tinggal tunggu waktu untuk terjadinya hal yang tidak kita harapkan Kini, jalur yang tertimpa longsor tersebut dalam penanganan BPBD Jember dengan dibantu warga desa sekitar Dari Silo Yudis Adi Jember, 1TC melaporkan